Aparat gabungan dari Polda, Sumatera Selatan menggelar prarekonstruksi terkait kematian Aibda Paembonan yang ditemukan meninggal dunia dengan luka tembak di kepala. Dugaan sementara, polisi berpangkat Aibda itu meninggal dunia karena bunuh diri. Tim gabungan dari Polres Musirawas bersama tim Propom Polda, Sumatera Selatan menggelar prarekonstruksi di tempat kejadian perkara kasus tugaan bunuh diri yang dilakukan oleh Paembonan alias Bonan. Bonan merupakan anggota Polri berpangkat Aibda dan menjabat sebagai kepala unit paminal di Propom Polda, Sumatera Selatan. Prarekonstruksi dilakukan pada Jumat sekitar pukul 13 dan berakhir pada 14.10 waktu Indonesia Barat. Dalam kasus ini, pihak polisi telah mengamankan senjata api dan mobil milik Bonan. Tadi yang disangka nulis dari tim Prarekonstruksi, mereka kedatangan tim dari Polda untuk membuat kerang perkara. Sekadar itu yang acara itu di TKP tadi. Sebelumnya Aibda Paembonan ditemukan meninggal dunia di Bundaran Agropolitansenter Kecamatan Meliti, Kabupaten Musirawas. Aibda Paembonan ditemukan meninggal dunia duduk dalam mobil dengan senjata masih di tangan dan mengalami luka tembak di kepala. Dugaan sementara, anggota Polres Musirawas itu meninggal dunia karena bunuh diri. Namun demikian, polisi masih menyelidiki penyebab kematian Aibda Bonan tersebut. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Faisal Agustiawan, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!